Iya ironis memang ya Syafinas kalau dulu ada istilah PNS idola para mertua, kini tampaknya istilah itu mulai ditinggalkan nih. Buktinya saja ratusan calon pegawai negeri sipil dilaporkan mengundurkan diri. Salah satu alasannya adalah gaji dan tunjangan yang diterima terlalu kecil. Dan ini dianggap tidak sejalan dengan ekspektasi. Ada juga alasan lainnya nih adalah lokasi pekerjaan dan melirik kesempatan di tempat lain serta hilangnya motivasi. Ini juga menjadi alasan CPNS ini baru memutuskan untuk mundur. Lalu berapa banyak ya jumlah ASN yang memutuskan untuk mengundurkan diri? Kita lihat di slide berikutnya. Berdasarkan data BKN ya ada 112.514 orang yang lolos seleksi CPNS. 105 orang diantaranya ini mengundurkan diri dan sebabnya. Dan sebanyak 100 CPNS yang mengundurkan diri tersebut adalah generasi Y dan Z yang tersebar di berbagai instansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan jumlah terbanyak berada di kementerian perhubungan. Sisanya disusul oleh pemerintah Kabupaten Majelengka dan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Lantas sebenarnya berapa sih gaji PNS sampai-sampai? CPNS ini memutuskan untuk mundur kita lihat di slide berikutnya. Ya kalau misalkan kita lihat ya deretan dari gaji-gaji calon PNS begitu ya. Dari golongan pertama ini golongan pertama yaitu lulusan dari SD dan SMP. Kalau dari golongan 1A kita lihat ini dari 1.568 sampai 2,3 juta. Dan kalau lihat dari golongan 1B juga 1,7 hingga 2 juta. Tapi kalau misalkan kita lihat dari golongan 1 di 1D begitu ya. ini yaitu ada 1,8 hingga hampir 2,7 dan kalau misalkan kita lihat golongan yang kedua kita lihat golongan 2 ini dari golongan 1,1A yaitu 2 juta hingga 3,3 juta lalu kalau misalkan kita lihat yang paling lebih bawahnya lagi ini golongan 2D begitu ya ini ada 2,4 dan juga 3,8 dan kita lihat beberapa lagi golongan-golongan yang ada ini kita lihat ada golongan 3, kita lihat golongan 3 ini merupakan lulusan S1 dan juga lulusan hingga lulusan S3 dan kalau misalkan kita lihat golongan 3 ini berkisar antara 2,5 sampai 4,2 dan kita lihat lagi golongan 3D ada 2,9 hingga 4,7 dan kalau misalkan kita lihat nih kita lihat dari golongan 4B 4B kita lihat ada 3,1 hingga 5,2 dan kita lihat golongan 4E ini 3,5 sampai 5,9 atau nyaris 4 juta rupiah dan kalau misalkan ya jadi begini keputusan mereka untuk mengundurkan diri ini kan membuat negara rugi begitu ya sebab formasi yang dibuat begitu ya harusnya telah menjadi terisi kosong selain itu juga ada alokasi anggaran memang yang sudah dikeluarkan begitu ya sehingga memang untuk mengantisipasi kejadian ini tidak terulang di masa depan pemerintah dalam hal ini BKN menyampaikan sanksi yang lebih tegas khususnya bagi mereka yang telah lolos mendapatkan persetujuan nomor identitas atau NIP dan sanksi yang diusulkan ini salah satunya cukup lumayan berat yang pertama kita lihat nih tidak boleh ikut seleksi melamar ISS selama 5 tahun ke depan dan ini cukup saklek begitu ya berdasarkan pasal 54 ayat 2 permen PAN-RB nomor 27 tahun 2021 sementara melalui kementerian ke luar negeri begitu ya tentang seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil kementerian luar negeri tahun anggaran 2019 menyatakan bagi pelamar kementerian luar negeri ini yang mengundurkan diri harus membayar sanksi sebesar 50 juta rupiah lalu bagi pelamar kementerian perencanaan pembangunan nasional Republik Indonesia yang mengundurkan diri harus membayar sanksi sebesar 35 juta dan berikutnya seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS Badan Intelijen Negara tahun anggaran 2019 ini dijelaskan denda sebagai penerima bukan pajak seperti pelamar yang dinyatakan lulus kemudian mengundurkan diri sebesar 25 juta hingga 100 juta rupiah dan ini juga yang telah diangkat sebagai CPNS kemudian mengundurkan diri ini 50 juta dan telah diangkat menjadi CPNS dan telah mengikuti diklat intelijen tingkat dasar dan tingkat lainnya kemudian mengundurkan diri ini yang paling besar yaitu 100 juta rupiah dan ya memang sanksi yang saklek ini dibuat karena diharapkan ke depan tidak ada lagi kondisi seperti ini yang memang merugikan negara juga gitu ya dan sobat cuan ASN adalah bukan ajang coba-coba dan perlu komitmen yang besar apalagi kalau sudah niat untuk berkontribusi menjalankan tugas negara berkontribusi menerima kasih